Dampak ditemukannya 192 kasus anak gagal ginjal di Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menghimbau seluruh apotik menyetop sementara penjualan parastamol cair atau obat sirup anak. Setelah pemerintah memberikan himbawan, apotik di Bandar Lampung sudah tidak memajang obat sirup yang diduga menjadi penyebab 192 orang anak di Indonesia mengalami gagal ginjal akut misterius hingga menimbulkan korban jiwa. Uki, salah seorang pemilik apotik jaga baya yang berlokasi di Kecamatan Wai Halim mengatakan, setelah mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan mengenai parastamol cair, melalui pesan berantai pihaknya langsung melakukan penarikan obat batuk berbentuk sirup. Dalam bentuk dari media ya, media sosial atau dari himbawan dari distributor-distributor juga dalam himbawan supaya yang sirup-sirup untuk tidak diperjual belikan dulu. Melda, pemilik apotik bambu kuning mengaku, langsung melakukan penarikan terhadap segala obat yang berbentuk cair setelah mendapatkan pemberitahuan karena diatilin glikol dan etilin glikol merupakan bahan baku pengecer obat cair. Kalau sekarang himbawannya malah semua bentuk sirup, karena itu kan DEG itu adalah pengencernya ya gitu, itu yang lagi diteliti gitu. Mulai hari ini ya, kemarin baru diomongin, nanti kita edukasikan kepada masyarakat bahwa bahan baku sirup belum boleh kita lepas dulu, karena kita mengikuti peraturan dari Kementerian Kesehatan Lepom gitu. Pemilik apotik mengaku, selama ini masyarakat sangat meminati penggunaan parastamol cair, karena memiliki dosis yang lebih rendah dibandingkan dengan parastamol tablet. Roy, Diskursus Network, melaporkan.